Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian suara saya bisa diterima dengan baik. Apakah ada kendala mendengar suara saya? Aman Ustaz, terdengar jelas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah SWT. Salawat dan salam, semoga senantiasa dicuruhkan kepada jenjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, demikian juga keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan tentunya umat Islam secara umum. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua ini dalam keadaan sehat dan wafiat. Terima kasih kami sampaikan kepada Insis yang berkenan untuk mengundang kami berdiskusi di sini. Dalam hal ini adalah tema yang ingin saya sampaikan adalah tentang adat terhadap informasi, kerangka pikir menghadapi luapan informasi digital. Sebenarnya, tema teknologi informasi ini merupakan hal yang cukup sering saya kaji, mungkin 2-3 tahun terakhir ini, karena memang saya sendiri mengajar di perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi atau IT. Dan sejauh yang saya lihat, pada umumnya kalau kita bicara teknologi informasi, kita bicara tentang aplikasi, kita bicara tentang membuat program, kita membuat produk-produk teknologi informasi. Tapi sedikit sekali di antara kita yang mengkaji filsafat atau filosofi dari informasi itu. Sedikit sekali yang mendiskusikan tentang apa akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi dari keberanian informasi dan teknologi informasi di dalam kehidupan kita. Padahal ini sebenarnya sangat penting. Karena setiap produk teknologi itu, dia di samping memberikan manfaat, memberikan kegunaan, tapi pada sisi yang lain dia juga memberikan masalah atau membawa kepada kerusakan. Oleh karena itu, setiap teknologi itu selalu harus kita antisipasi dampak buruknya atau kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh teknologi. Karena teknologi itu selalu begitu. Karena dia punya dua sisi. Ada sisi manfaat, ada sisi mudahatnya. Nah, persoalannya adalah kajian-kajian terhadap persoalan yang timbul dari adanya informasi digital atau informasi teknologi informasi itu sangat-sangat kurang. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga. Sebenarnya juga ini merupakan tema yang baru. Saya teringat kata dari seorang filosof teknologi informasi ini, Luciano Floridi namanya. Seorang Italia yang jadi guru besar di Oxford University. Dia mengatakan bahwa teknologi informasi itu seperti sebuah pohon besar. pohon besar yang sedang berkembang pesat, perantingnya menjalar kemana-mana, daunnya bermekaran, bunga-bunganya bermekaran, tetapi akarnya rapuh. Sehingga kalau saja ada satu angin batai, dengan mudah dia ditembangkan. Nah, kira-kira begitu keadaan teknologi informasi ini. Kalau kita lihat memang perkembangannya sangat pesat. Tetapi bagaimana kita membuat teknologi itu bisa tetap menjadi sesuatu yang bermanfaat pada kita dan pada saat yang sama kita bisa meminimalisir kerusakan-kerusakannya, itu merupakan satu agenda yang penting bagi kita sebenarnya untuk memperhatikan hal itu. Maka sebenarnya ini merupakan motivasi saya mengkaji teknologi informasi. Yang dulunya saya sendiri senang dengan tema-tema komputasi, komputer, artificial intelligence, tapi kalau melihat perkembangan sekarang, sebenarnya kita juga harus berpikir, bagaimana nasib kita, jangan sampai teknologi informasi ini malah menenggelamkan kita nanti. Banyak masalah yang harus kita hadapi. Teknologi informasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi sekarang. Sesuatu yang harus kita terima. Tapi bagaimana kita mengelolanya supaya teknologi informasi ini betul-betul bermanfaat bagi kita dan kita memalisir akibat-akibat buruk yang bisa ditimbulkannya. Nah, memang kalau kita lihat secara umum sekarang ini tidak ada satu aspek dari kehidupan kita yang lepas dari teknologi informasi. Jadi, baik itu dalam hal ekonomi, baik hal dalam keuangan, pemerintahan, pendidikan, transportasi, kesehatan, keamanan, dan seterusnya. Semua membutuhkan informasi. Dan perangkat teknologi informasi ini menciptakan banyak informasi setiap saat. Setiap saat yang semakin hari semakin banyak, bahkan bukan hanya semakin banyak, tapi juga pertumbuhannya semakin cepat. Kita lihat data ya, misalnya ini data dari Domo ya. Kalau misalnya kita search di internet gitu ya. Ini ada satu data yang cukup menarik ya. Bahwa 90% dari data yang diproduksi tahun 2017, jadi data yang diproduksi di dunia digital ya. Data di sini maksudnya data digital ya. Data digital yang diproduksi pada tahun 2017, 90%-nya itu diproduksi dalam dua tahun terakhir. Jadi, data yang dihasilkan dari 2015 sampai 2017, itu mencapai 90% dari keseluruhan data digital. Nah, ini data dari Domo ini ya. Jadi, 90%. Bayangkan berarti pertumbuhannya sangat cepat. Sangat cepat. Kita nggak tahu, sekarang mungkin udah lebih tinggi lagi. Apalagi dengan situasi pandemi ini, segala macam informasi, semakin banyak kita masukkan ke dalam internet dan teknologi digital. Kemudian juga data yang dihasilkan, ini katanya ya, 2,5 x 10 pangkat 18 batch data dihasilkan setiap harinya. Udah kali 10 pangkat 18 nih, susah menggambarkannya. Begitu banyak data ini. Itu tahun 2017. Tahun 2017. Sekarang tentu akan lebih banyak lagi tentunya. Ini juga, tahun 2017 itu ada 456 ribu tweet per menit. Bukan per hari, bukan per minggu, bukan per bulan, tapi per menit. 456 ribu tweet setiap menitnya. Kemudian 46.740 foto Instagram yang di-upload di Instagram setiap menitnya. Dan 103 juta, 103 juta emailnya spam. Emailnya spamnya aja nih, per menit. Jadi itu begitu besar ya, begitu besar data yang dihasilkan di dunia digital saat ini. Nah, sebenarnya teknologi informasi ini menguntungkan. Dalam banyak hal menguntungkan. Tetapi dalam taraf tertentu, dia bisa merugikan. Karena apa? Karena tidak setiap informasi benar, dan kebanyakan itu keliru. Kalau kita bicara sekarang ya, dalam sekarang itu banyak yang keliru sebenarnya. Dan tidak setiap informasi itu bermanfaat. Dan tidak jarang itu dia merugikan. Nah, maka situasi ini, ini yang disebut dengan sebagai information overload. Information overload. Saya menerjemahkannya luapan informasi. Luapan information overload. Ini merupakan satu kajian yang banyak dikaji di dalam filsafat informasi. Filsafat teknologi informasi. Information overload. Jadi ada satu situasi sekarang dimana informasi itu sudah terlalu banyak buat kita, dan itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan buat kita. Merasa, membuat kita, apa, merugikan kita. Baik itu disadari atau baik itu disadari atau tidak disadari. Nah, cuma masalahnya ada semacam yang terlalu percaya diri, bahwa kita menganggap bahwa segala macam keterbukaan informasi itu adalah positif. Artinya apa? Ada kecendungan orang sekarang ingin selalu terbuka. Apa-apa ingin terbuka. harus disampaikan. Harus dijadikan suatu informasi publik. Padahal itu tidak semua menguntungkan. Padahal itu tidak selalu merupakan sesuatu yang baik. Tapi ada semacam sikap. Ada semacam sikap baik itu disadari atau tidak disadari. Orang menuntut kebukaan. Apa-apa harus terbuka. Ini harus terbuka. Semua harus terbuka. Karena menganggap bahwa ketertutupan itu itu artinya sesuatu yang yang disembunyikan dan kalau sesuatu itu disembunyikan berada hal-hal yang yang melanggar hukum. Atau ada hal-hal yang sifatnya tercelah kalau dia disembunyikan. Padahal sebenarnya tidak mesti keterbukaan itu positif. Dan keterbukaan itu boleh jadi menjadi negatif. Menjadi masalah. Ini yang yang problem bagi kita. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Ini terjadi pada orang-orang yang awam, orang-orang masyarakat umum, dan juga orang-orang terpelajar. Termasuk orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jadi ini ada suatu namanya information overload. Jadi ada suatu keadaan, suatu kerugian atau ketidaknyamanan yang berkaitan dengan informasi yang terlalu banyak. Itu bisa membuat kita galau, membuat kita merasa tidak pasti, membuat kita merasa lelah, membuat kita merasa stress, dan sebagainya. Informasi. Itu sebenarnya information overload. information overload ini bukan hanya sesuatu yang terjadi pada zaman ini. Di zaman lalu juga, ketika mesin catakut dan bab itu diciptakan, itu juga ada semacam kekhawatiran yang sama. Agar kekhawatiran terhadap adanya information overload. Walaupun memang pada masa itu memang tidak disebut sebagai information overload. Tapi ada kekhawatiran seperti itu dengan begitu banyaknya buku yang dicetak, kita akan membuat manusia menjadi kebingungan dengan informasi yang banyak. Karena bagaimanapun kita, seorang manusia itu ada kemampuan atau keterbatasan dalam mencernas suatu informasi. Ada namanya overload, melimpah atau meluap. Meluap itu artinya dia melewati batas, melewati batas kemampuan suatu informasi itu dikelola. Baik itu pengertian dalam pengertian alat perangkat teknologi atau manusia sendiri sebagai orang yang menerima atau mengirim informasi. Jadi ada keadaan seperti itu. Contoh misalnya kalau kita bicara dalam kita sebagai seorang yang bekerja di kantor. Jadi dalam bekerja di kantor itu kan banyak sekali informasi yang datang kepada kita melalui gadget kita atau komputer kita seperti email. Email itu berapa banyak yang bisa kita kita bisa baca. Kalau bacanya aja belum tentu bisa semuanya apalagi membalasnya. Termasuk juga WhatsApp. WhatsApp seperti itu itu kan banyak diantara kita yang bergabung dalam grup WhatsApp misalnya tapi tidak bisa mencerna semuanya. Tidak semua dibaca. Tidak semua dibalas misalnya ada ketidakmampuan mengolah atau mengolah semua data atau informasi itu. Yang repot kalau misalnya ini merupakan hal yang penting untuk kita analisa ketika dia harus kita kita kelola itu menimbulkan rasa stres. Jadi ini problemnya nanti kita lihat contoh yang lebih jelas lagi. Jadi informasi ini kita harus memahami bahwa informasi itu ada aspek butuhnya. Jadi kita harus mempunyai pemahaman tentang mutu informasi. Jadi informasi itu tidak semua bermutu. Informasi itu tidak semua berkualitas. Tapi bahkan sebenarnya informasi itu banyak yang tidak berkualitas, yang tidak bermanfaat. Memang ada di dalam internet itu ada semacam mesin-mesin pencari search engine ya, mesin pencari seperti Google, Yahoo, kemudian Bing misalnya. Ini kan ada artificial intelligence-nya, ada kecerdasan buatannya, yang mencoba mencari informasi yang kita butuhkan. Misalnya kita membutuhkan informasi tentang apa, misalnya tentang misalnya kalau suatu kota misalnya, informasi tentang suatu kota, kemudian kita cari di mesin pencari, itu kan begitu kita mengetik informasi atau pencarian itu, itu tidak langsung dihasilkan suatu data yang sesuai dengan keinginan kita, tetap kita perlu analisis mana informasi yang kita perlukan. Kita perlu menganalisanya lebih jauh, mana diantara informasi itu yang benar-benar kita perlukan. Memang AI atau mesin-mesin pencari ini dia mempermudah, tapi sebenarnya tidak sampai menyelesaikan masalah kita. Dia mungkin memperkecil atau memper, misalnya menyempitkan skala masalahnya. tapi tidak menyelesaikan masalah. Buat orang yang tidak IT literate, yang tidak paham dengan dunia IT itu masalah. Walaupun sudah dibantu dengan AI, itu dia tetap belum menyelesaikan masalah. Sebab misalnya ini lah, misalnya kita anak SMA atau anak SMP, kita suruh mencari suatu informasi tentang hukum Newton dalam pelajaran fisika. Begitu dia ketik hukum Newton di search engine itu, kalau ketika dia melihat hasil pencarian itu, itu membingungkan buat dia. Membingungkan karena yang mana sebenarnya dia butuhkan sebenarnya. Karena bicara hukum Newton itu bisa kemana-mana. Bisa aspek-aspek yang berbeda-beda muncul situ. ada ribuan hasil pencarian yang berhubungan dengan hukum Newton. Ini bagi anak SMP atau SMA yang mereka tidak literasi IT-nya tidak begitu baik, itu bisa membingungkan mana data yang harus diambil, mana data yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Ini maksudnya adalah meskipun search engine itu punya artificial intelligence-nya, tapi dia tetap ada penilaian manusia di situ. Ada aspek penilaian manusia yang harus masuk di situ. Jadi banyaknya informasi ini, information overload ini, ini memaksa kita menghabiskan waktu untuk menganalisis semua informasi, untuk mencari mana yang bermutu. Dan arti dari bermutu ini adalah kita gunakan dua istilah, benar dan berguna. Jadi informasi itu dikatakan bagus, informasi itu dikatakan bermutu, kalau informasi itu benar. Dan dia berguna. Kalau dia benar saja, belum tentu berguna. Kalau dia berguna, tapi dia salah juga, bagaimana kita mengatakan sesuatu berguna, tapi dia salah. Kalau dia salah, dia tidak berguna. tapi kalau dia benar, belum tentu berguna. Nah, ketika informasi ini begitu banyak, kita perlu analisis. Ada proses analisis dalam informasi. Informasi digital, maksudnya, sekali lagi mungkin saya perlu tegaskan, kita bicara konteks teknologi digital. Kita bicara informasi yang ada di dunia digital, bukan informasi di luar itu, tapi informasi yang tersedia di dalam dunia digital. jadi informasi itu untuk dinyatakan dia berbentuk, itu dia harus benar dan berguna. Nah, pada tingkat tertentu, banyaknya informasi ini membuat kita sulit mengambil keputusan. Sulit mengambil keputusan, sehingga ada yang disebut analisis paralisis. Jadi, suatu keadaan di mana seseorang kesulitan mengambil keputusan karena terlalu banyaknya pilihan. jadi pilihan yang terlalu banyak itu menjadi masalah. Ini mungkin makanya di dalam ada satu buku namanya The Paradox of Choice. Paradox of Choice ini adalah suatu buku yang bicara tentang dunia bisnis sebenarnya. Jadi, bisnis itu kalau misalnya kita menawarkan terlalu banyak pilihan kepada konsumen, itu justru membuat konsumen kemungkinan besar tidak jadi beli. Ini uniknya. Jadi, kalau kita menawarkan pilihan terlalu banyak kepada konsumen, itu berpotensi untuk tidak jadi beli. Yang sederhananya misalnya, kalau kita punya saluran TV di rumah, atau ada yang punya TV kabel, ada yang TV kabel berlangganan, itu TV-nya itu sampai 50 atau 100 channel. Nah, itu orang yang punya TV, berlangganan TV kabel, itu sulit sekali membuat keputusan mau menonton apa. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah dia akan lebih sering gonta-ganti channel saja. Pindah ke channel A, pindah lagi channel B, channel C, dia tidak punya komitmen untuk mau menonton apa. Mau menonton apa yang sebenarnya yang dia betul-betul menontonnya. Justru masalah terlalu banyak pilihan itu merupakan masalah. Karena orang menjadi bingung mereka akan ambil yang mana. Itu kalau kita nonton TV itu seperti itu. Baca membaca buku misalnya. Dulu saya waktu kuliah itu ada semacam satu hal yang bagus. Kalau kita membaca dari berbagai macam buku. Saya buku tentang ekonomi atau membaca buku tentang sejarah misalnya. Kita punya misalnya beberapa variasi buku. lima atau enam buku. Termasuk juga buku-buku sains apalagi ya. Membaca sumber yang banyak itu bermasalah. Karena ketika kita membaca itu kita jadi bingung kita mau baca yang mana. Kita baca yang satu sebentar nanti baru beberapa halaman kita pengen coba lagi ke buku yang lain. Kita ingin membaca buku yang lain. Setelah yang buku yang lain itu kita mau baca yang lain lagi. Akhirnya kita tidak pernah betul-betul membacanya. Tidak pernah kita betul-betul membaca suatu buku itu dengan tuntas. Ini namanya Analyze Paralysis. Ini sebenarnya ini idenya di dunia ekonomi sebenarnya. Jadi ketika seorang beli itu dihadapkan berbagai macam pilihan yang terlalu banyak itu justru membuat peluang dia membeli itu malah berkurang. Keinginan atau keputusan dia untuk membeli itu menjadi turun. Kemungkinan dia membeli menjadi turun. Saya kalau pengalaman sendiri juga misalnya kalau beli sepatu misalnya banyak pilihan ini malah sudah lama-lama menimbang-nimbang sampai satu jam itu malah tidak jadi beli. Padahal sudah lama menimbang-nimbang beli yang mana nanti saja. Jadi kalau pilihan terlalu banyak itu membuat kita susah membuat keputusan. Ini katanya analisisnya bahwa kalau pilihan itu terlalu banyak itu satisfaction semakin turun. jadi pada jadi pada ada titik maksimumnya pada ada titik maksimumnya dimana orang itu puas kalau pilihannya pada taraf tertentu. Tapi kalau dia sudah melewati itu makin lama makin tidak puas. Pada 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 taraf tertentu malah tidak puas lagi. Bukan hanya puasannya turun tapi malah tidak puas lagi. Kenapa? Karena dia selalu orang ada selalu merasa tidak tidak puas. Jadi walaupun dia sudah menimbang-nimbang pada ketika dia sudah membeli dia terpikir lagi oh kenapa tidak beli yang selagi ya. Kenapa saya tidak beli yang ini atau saya beli yang lain. Itu ada semacam perasaan seperti itu. kalau kita berhadap dengan pilihan itu ketika kita akhirnya mau terus membeli itu seringkali kita merasa oh ya kenapa saya tidak memilih yang itu. Ada semacam penyesalan. Jadi itu kalau kita berhadap dengan pilihan yang perlu banyak. Dan masing-masing yang membingungkan. Nah inilah yang kita rasakan sekarang terutama di masa pandemi. Jadi sekarang itu ada walaupun ini perdebatan tentang vaksin setuju vaksin atau pro vaksin atau kontra vaksin itu merupakan perdebatan yang lama. Ini masif sekali pada masa pandemi ini. Apakah vaksin ini benar-benar informasi mengenai vaksin ini benar-benar 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 memang memang sebagaimana adanya memang begitu bahwa vaksin ini menyembuhkan bahwa vaksin ini bisa mengatasi pandemi atau sebenarnya ini konspirasi global sampai Bilby sendiri dikatakan sebagai orang yang sebenarnya punya misi dengan adanya pandemi ini. Bahwa pandemi ini skenario global. Saya dapat informasi di grup WhatsApp teman-teman istri saya ketika ditawarin untuk vaksinasi untuk melakukan vaksinasi itu banyak yang tidak tertarik banyak yang masih ragu-ragu apakah mau vaksin atau tidak banyak berseluaran cerita-cerita ini cerita-cerita itu sehingga kita bingung sebenarnya ini sebenarnya mana yang mau kita percaya mana yang mau kita terima informasinya nah ini ada kisah menarik seperti ini ini bisa jadi ibro cerita tentang Nasruddin Hoja jadi ceritanya dia itu pada suatu ketika Nasruddin ini naik 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 ledai sama anaknya naik ledai sama anaknya setengah jalan ada orang yang menggosip dia dia bilang itu orang itu tidak berperi kehewanan tidak 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 kasihan dengan hewan lihat mereka menaiki seekor keledai yang kurus berdua tidak kasihan dengan hewan itu lalu karena begitu akhirnya Nasruddin bilang yaudah kamu turun aja anaknya turun Nasruddin yang di atas keledai lalu melewati sekolah orang lagi dikatakan bahwa itu orang tidak kasihan sama anaknya masa dia enak-enak duduk di atas keledai anaknya disuruh jalan akhirnya Nasruddin karena berpikir oh ya betul juga akhirnya anaknya yang disuruh naik ke atas keledai dia sendiri yang jalan kaki kemudian ketemu lagi orang-orang orang-orang itu bilang itu anak tidak hormat sama orang tua masa orang tuanya sudah tua orang tuanya sudah rentah itu disuruh jalan kaki sementara dia enak-enak naik keledai akhirnya turun anaknya turun bapaknya turun Nasruddin juga turun anaknya juga turun mereka membimbing keledai itu ketemu lagi sama orang-orang dibilang itu orang bodoh yang keledai tapi tidak dimanfaatkan ada keledai tapi tidak dinaiki buat apa bawa-bawa keledai kalau tidak dimanfaatkan nah itu artinya jadi orang itu karena mempertimbangkan setiap omongan orang akhirnya orang bingung sebenarnya sebenarnya yang benar itu apa sebenarnya apa yang sebenarnya yang betul-betul yang pendapat yang benar itu seperti apa ini karena terlalu banyak menerima informasi itu itu membingungkan apalagi orang yang awam orang yang awam sekarang seperti masalah vaksin itu masalah vaksin orang bingung ini vaksinnya kita vaksin atau enggak vaksin ini menyembuhkan atau memberi manfaat atau berbahaya sebenarnya itu itu menimbulkan kebingungan yang yang terjadi di masyarakat kemudian juga kita perlu mengerti juga internet ini adalah sistem yang sangat mudah di samping dia informasinya banyak ya di samping informasi banyak tapi juga informasinya juga addicted memancing kita untuk terus terus menurut di situ di game online ini makin makin nampak seperti ini tapi sebenarnya bukan kita bicara game online saja kita orang dewasa sering bilang anak-anak kecanduan game online karena mereka tidak bisa beralih ketika bermain game online tapi kita sendiri pun juga addicted terpengaruh yang kadang-kadang kita kita semacam apa ya semacam ada penyakit mental gitu kita terus ingin mengikuti informasi itu sehingga kadang-kadang kita misalnya ya youtube lah yang paling yang paling terasa ya ketika kita melihat satu tayangan di youtube itu kan ada pilihan-pilihan di sebelah kanannya atau di bawahnya pilihan-pilihan lain itu selalu memancing kita untuk beralih kepada tayangan yang lain pancing lagi tak beralih pada akhirnya lama-lama kita sebenarnya tidak mendapat apa-apa tidak ada hal yang kita peroleh dari penonton itu karena dia dia memancing kita untuk berpindah dia dia selalu menggoda selalu menawarkan informasi-informasi yang menarik yang membuat kita penasaran apalagi sekarang kalau suljudul dari judul-judul dari youtube semacam itu itu selalu menggoda selalu dibuat begitu begitu sangat menggoda kita untuk mengklik atau masuk ke dalam situs itu apalagi ya kalau sifatnya perdebatan politik atau perbedaan masyarakat dan perbedaan kilaf di masyarakat perselisian-perselisian itu sangat 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 menggoda dan ini memang sistem yang 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 inherent yang melekat di dalam internet memang dia dibuat seperti itu ada hyperlink ada adanya ads iklan ada notifikasi katanya misalnya jika kita bekerja di kantor misalnya bekerja nanti ada notifikasi dari facebook apakah dari email atau berita terbaru dari republika atau berita terbaru dari detik.com misalnya atau dari ada tawaran belanja apalah misalnya jadi orang itu tidak pernah tidak pernah tenang bekerja selalu dia digoda untuk apa dipancing terus digoda terus untuk dia beralih kepada sesuatu yang lain ini sistem di internet apalagi sekarang iklan begitu begitu mengguruhkan di internet jadi internet ini memang uangnya dari situ dia dia mendapat uang banyak dari situ nah hyperlink ads notification ini menggoda kita terus jadi setiap saat terus mendorong untuk beralih sehingga kita tidak punya kesempatan untuk fokus pada yang ingin kita kerjakan jadi ketika kita bekerja di di komputer yang terhubung dengan internet itu selalu kita selalu kita diganggu selalu kita diganggu distraksi dialihkan perhatian kita makanya ada satu buku namanya Deep Work Deep Work dia sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu cerita tentang bagaimana cara bekerja supaya kita tidak diganggu atau tidak kita bisa bekerja dengan efektif mengerjakan sesuatu hal yang kita bisa fokus dan menghasilkan karya atau menghasilkan suatu pekerjaan yang baik ada namanya Deep Work dan itu salah satu caranya adalah kita harus mengabaikan harus mengabaikan notifikasi itu kalau perlu yaudah harus berhenti dari koneksi internetnya bahkan orang-orang yang memang punya kesusahan untuk bekerja itu kadang-kadang mereka lari dari teknologi mereka menghindari telepon menghindari internet mereka hanya belajar membaca kemudian bekerja nah ini dengan adanya internet ini buat kita selalu terganggu kita tidak pernah fokus kerja bayangkan kita datang ya datang ke kantor atau datang ke kampus niatnya mau belajar atau mau bekerja itu itu kita buka internet ya buka internet ya buka dulu maksudnya sih sebentar aja buka dulu email buka dulu facebook ada ini gak ada komentar gak dari kita dari postingan kita gitu nanti akhirnya dari melihat itu nanti ternyata ada berita baru lalu kita telusuri ini lalu kita berpindah lagi kemana pindah lagi kemana pindah lagi kemana akhirnya kita habis 2 jam 2 jam kita tidak melakukan apa-apa nah ini lalu tiba-tiba nanti di akhir itu nanti kita merasa menyesal saya ngerjain apa ya hari ini apa yang sudah saya kerjakan hari ini tapi pada saat yang sebenarnya juga kita tidak bisa lepas dari internet karena pekerjaan kita itu di internet informasi-informasi mengenai pekerjaan kita kalau kita seorang peneliti kalau kita seorang peneliti kita perlu informasi tentang jurnal kita perlu informasi dari apa dari artikel-artikel jurnal kita perlu mencari informasi-informasi seperti itu bagaimanapun kita perlu internet itu tapi pada saat yang sama dia mengganggu pada saat yang sama dia membuat kita menjadi tidak efektif nah itulah karena ada notifikasi-notifikasi itu ada hyperlink itu ada iklan-iklan segala macam bahkan kalau pun kita serius misalnya seperti kita membaca wikipedia wikipedia itu di dalam ada ada hyperlink hyperlink yang bisa kita klik untuk mendapat informasi yang lebih lanjut itu informasi-informasi macam itu membuat kita teralih sebenarnya ya mengalihkan kita sehingga kita berhenti membaca fokus pada bacaan kita nah itu makanya ada satu buku The Shallow Shallow ini sudah dijemahkan di dalam bahasa Indonesia ini buku yang bagus sebenarnya untuk menganalisa sebenarnya kenapa kita terjadi penurunan kemampuan kita membaca si Nicholas Carr ini dia menjelaskan bagaimana dia mengalami penurunan kemampuan ketika membaca suatu buku dia tidak bisa tahan lama-lama sekarang kita kita sekarang habit kita kebiasaan kita membaca itu sulit sekali membaca lama membaca buku kita selalu ingin beralih walaupun bahkan bukan hanya di internet bahkan buku yang buku yang yang sifatnya bukan internet tidak ada hyperlink di sana tidak ada ads tidak ada notifikasi di situ tapi kemampuan kita itu telah menurun karena kita terbiasa dengan cara membaca di internet analisis Nicholas Carr itu seperti itu karena kita sudah terbentuk habit kita itu habit seperti membaca di internet sehingga tidak bisa membaca lama baca 5-10 halaman kita tidak sabar apalagi kalau kita beli buku banyak di rumah punya banyak buku itu membuat kita saya mau baca ini baru baca sebentar ini mau baca yang lain nanti sebentar lagi kita melihat HP ada notifikasi apa di HP kita itu membuat kita tidak pernah serius tidak pernah komitmen dalam membaca sehingga ada istilah more information less knowledge jadi semakin banyak informasi itu semakin sedikit pengetahuan dulu bayangan kita kalau kita mempunyai banyak informasi maka kita akan banyak pengetahuan pengetahuan kita akan banyak tapi dengan adanya teknologi informasi ternyata pandangan itu tidak benar-benar tepat banyak informasi itu bisa masalah membuat kita tidak fokus membuat kita ingin beralih dari satu bacaan ke bacaan lain dan itu tidak tidak terlepas dari habit atau kebiasaan yang dibentuk oleh internet kita berinteraksi di internet cara membaca kita walaupun kita ini membaca bukan membaca di internet membaca buku pun itu habit kita kita tidak bisa membaca terlalu dalam lagi karena habit kita sudah berubah nah ini konsekuensi yang kita hadapi di dunia teknologi informasi ini dan yang kita perlu sadari bahwa sebenarnya kita harus melihat teknologi informasi ini bukan dalam perspektif positif semuanya kita harus melihat tantangan-tantangan kita harus melihat potensi-potensi yang tidak baik dari teknologi informasi ini yang penting yang penting bagi kita ada kesadaran itu dulu ada kesadaran semacam itu dulu nah ini terlepas lah konten yang kita baca apa kita belum sampai konten yang kita baca seperti apa tapi apa tapi dalam dalam teknologi ini sudah melekat sudah melekat tantangan seperti itu yang menyebabkan kita sibuk sibuk dengan informasi informasi yang tidak penting informasi yang sepele dan menghabiskan waktu kita yang berharga ini sebenarnya kalau bicara ini saya bukan bicara orang lain ini bicara diri sendiri juga karena saya pun juga jadi termasuk yang menjadi korban ini juga tapi setidaknya kita berusaha memahami bahwa teknologi informasi itu tantangannya seperti itu sehingga kita juga ada ada upaya memperbaiki memperbaiki diri kita atau mengatasinya kalau di satu sisi mungkin ada orang yang mengapa tidak tidak mau lagi pegang HP misalnya itu bisa terjadi tapi makanya kita kita perlu memahami teknologi ini kita harus kenal teknologi ini kita tidak perlu tidak cukup hanya pakai tapi kita tidak tidak mengerti hakikat informasi ini sekarang masalah post-truth post-truth ini kata yang populer populer tahun 2018 di dinobat sebagai kata paling populer di tahun 2018 oleh Kamus Oxford oleh Kamus Oxford ini adalah post-truth ini adalah ketika orang itu berpikir dengan emosi berpikir dengan perasaannya dan mengabaikan fakta-fakta bahkan fakta-fakta yang terlalu jelas tapi dia karena dia tidak suka maksudnya tidak tidak akui sebagai kebenaran jadi post-truth itu membuat orang itu hanya mempercayai berita yang ingin dia percayai berita yang berita yang dia harapkan itulah yang dia percaya berita-berita yang tidak sesuai dengan harapannya maka dipandang sebagai berita yang tidak benar jadi orang berpikir dengan perasaan orang tidak lagi berpikir secara rasional orang tidak memeriksa informasi kalau dia dapat informasi yang sesuai dengan harapannya maka dia tidak memeriksa ini terjadi pada banyak orang baik orang awam maupun orang terpelajar mungkin sahabat-sahabat bisa menilai dalam grup-grup whatsapp misalnya seperti itu atau grup-grup yang lain banyak sekali informasi sekarang dunia politik atau masalah pandemi ini semacam itu itu benar-benar post-truth ini betul-betul nampak fenomena post-truth begitu jelas orang bicara atau orang mempercayai hanya apa yang dia ingin percaya jadi dia tidak lagi tidak berpikir rasional melihat satu berita kemudian cuma membaca judulnya sudah langsung di-share kemana-mana dibagikan kemana-mana padahal dia sendiri tidak buka dia tidak buka informasi itu informasi itu bicara apa dan ini tidak hanya golongan-golongan yang tamatan SD, SMP, SMP tamatan doktor sekalipun profesor juga mengalami hal yang sama mengalami hal yang seperti ini ini juga satu tantangan yang yang perlu kita kita pikirkan bagaimana menjawab hal ini dan orang harus orang tercerah harus harus cerdas dalam memahami teknologi ini ini ada satu gambar saya temukan di internet menariknya jadi it's on the internet it must be true dan disini ditulisnya Albert Einstein kalau orang mau berpikir sedikit kalau orang mau berpikir sedikit saja jelas bukan kata-kata Einstein karena internet sendiri belum ada pada masa Einstein dan ini gambarnya adalah gambar Newton dan Albert Einstein disebut inventor of electricity penemu listrik padahal Albert Einstein penemu listrik tapi ini sebenarnya suatu gambar yang lucu sebenarnya jadi bagaimana bagaimana menggambarkan orang itu mudah sekali kena hoax sekarang mudah sekali kena apa kena tipu hanya karena oh ini ada di internet oh itu ada kok videonya menyebar secara viral hanya karena kita mengetahui bahwa itu viral lalu kita mengetahui oh iya itu benar ini masalah jadi apa yang harus kita lakukan karena ini informasi ini sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sekarang itu tidak bisa lepas dari teknologi informasi dia sudah menjadi kenyataan sekarang tidak tidak bisa kita kita abaikan lagi keberadaannya baik buruknya informasi itu dia kita harus semua dia merupakan bagian dari kehidupan kita sekarang itu pentingnya bagaimana kita punya strategi punya pikir bagaimana kita berhadapan dengan informasi nah ini memang jawaban yang coba saya saya tawarkan semacam yang dalam seminar ini itu sebenarnya memang masih sangat umum perlu elaborasi yang lebih jauh sebenarnya tapi kalau frameworknya kalau kita kita mau tawarkan mungkin ini bisa satu suatu suatu hal yang bisa kita kita lakukan di masa yang akan datang atau bisa kita elaborasi lebih dalam lagi ini satu tawaran sebenarnya tentu saja presentasi ini tidak berpotensi memberi suatu jawaban yang lengkap memberi suatu jawaban yang paripurna yang applicable tapi ini suatu rangka yang boleh kita diskusikan lebih lanjut atau kita lakukan penelitian lebih lanjut jadi apa yang dimaksud dengan adab di sini adab itu adalah istilah di dalam tradisi Islam tentang bagaimana cara pandang dan tindakan yang tepat terhadap informasi berdasarkan ilmu dan hikmah ini definisi yang saya ambil dari apa yang dikatakan oleh Prof Alatas sebenarnya Prof Alatas itu memberi definisi yang banyak tentang adab benar mendefinisikan adab itu cukup banyak tapi paling gampang itu adalah the right action paling mudah itu adalah adab itu adalah tindakan yang tepat terhadap suatu hal dan kita itu harus beradab pada segala hal kita beradab karena kita berhubungan dengan segala hal dalam kehidupan kita kita berhubungan dengan manusia kita berhubungan dengan alam sekitar kita termasuk juga kita ada hubungan dengan Allah dan seterusnya jadi adab ini tentang bagaimana cara kita bersikap cara kita memandang segala sesuatu nah informasi itu merupakan bagian dari kehidupan kita karena itu kita juga perlu adab bagaimana sebenarnya cara pandang kita terhadap informasi dan cara pandang yang tepat itu tentu akan membentuk cara tindakan kita terhadap informasi yang dasarnya adalah ilmu dan hikmah jadi berdasarkan pada ilmu dan hikmah nah ini ada nanti ada tentang konsep mutu informasi walaupun sudah disinggung di awal ini perlu kita betul-betul pahami konsep mutu informasi atau informasi yang berkualitas kemudian juga ada tentang derajat informasi atau derajat pengetahuan kemudian juga ada worldview atau intikot kemudian syariat dan literasi teknologi informasi sebagai panduan kita dalam menilai informasi nah ini tentang konsep mutunya sendiri konsep mutu jadi dua komponen mutu mutu itu adalah satu kebenaran dua kebergunaan jadi informasi itu dikatakan baik kalau dia benar dan dia berguna kebenaran itu artinya apa kebenaran itu artinya dia bukan misinformasi informasi yang salah atau palsu atau keliru yang disebarkan tanpa niat mengelirukan artinya memang sesuatu yang karena ketidaktahuan atau kekurangan informasi jadi sekarang kalau kita lihat kalau dulu orang menyebarkan informasi itu ada proses seleksi yang ketat seperti misalnya kalau kita menulis suatu tulisan itu supaya tulisan kita baca kita harus mengirimkannya ke majalah atau ke surat kabar di majalah itu itu ada proses editing ada penyuntingan ada proses seleksi sehingga tulisan-tulisan yang akan ditampilkan ke publik itu relatif sudah melalui seleksi artinya dari sisi epistemologinya itu kualitasnya sudah lebih baik informasi yang muncul akan lebih baik karena dia sudah diseleksi tapi sekarang dengan teknologi informasi kita bisa membuat tulisan sampah seperti apapun itu bisa dimuat bisa disebarluaskan kepada siapapun tidak ada lagi editor tidak ada lagi penyunting tidak ada lagi proses seleksi ketika kita menyebarkan informasi sekarang jadi informasi yang benar yang baik itu yang bermutu itu harus benar dan informasi yang baik itu dia bukanlah disinformasi informasi yang kelihatannya benar pada salah informasi yang menyesat atau informasi yang mengelirukan karena memang tujuannya untuk itu kita kan bisa melihat sekarang banyak sekali informasi informasi yang tujuannya untuk mengelirukan atau membuat orang salah atau menyesatkan orang itu itu kita perlu sadari bahwa bahwa kalau informasi itu informasi itu baik kalau dia benar dan yang kedua dia juga harus berguna informasi yang benar tapi bisa saja dia tidak berguna informasi tentang artis yang mau bercerai misalnya cek rumah tangganya itu benar tapi apa gunanya buat orang lain bahkan ketika informasi itu disebataskan mungkin boleh jadi nanti ada pendapat netizen ini ada ada apa ada komentar komentar nah komentar itu sakit hati akhirnya yang seharusnya pasangan ini di apa didamaikan malah makin ini malah makin makin kuat keinginan untuk pisah itu kan bisa bisa berakibat seperti itu jadi informasi itu baik informasi itu bermutu atau berkualitas kalau dia benar dan dia berguna dia bermanfaat dia penting dan dia dibutuhkan nah tapi juga kita harus ini harus paham benarnya itu apa bagaimana konsep benar ini kan juga suatu hal yang perlu didiskusikan konsep berguna atau bermanfaatnya juga harus didiskusikan benar itu benar dalam perspektif siapa makanya penting worldview itu disitu penting karena melalui worldview melalui tikhot itu kemudian melalui syariat kita bisa memahami mana informasi yang benar maka dari itulah makanya penting ini menjadi suatu ilmu fardu'ain ilmu fardu'ain bagaimana cara kita memahami informasi itu benar atau salah termasuk dia berguna apa yang berguna buat kita tentu yang berguna atau bermanfaat bagi kita itu tidak sama dengan orang yang berbeda pandangan atau berbeda agama atau berbeda falsafah seperti itu nah kemudian ini jadi kalau kita bisa klasifikasi kualitas informasi itu misalnya kita katakan bahwa informasi itu yang paling baik adalah dia benar dan bermanfaat bagi semua orang dia benar dan bermanfaat tapi yang level di bawahnya dia bisa juga benar tapi bermanfaat bagi sebagian orang saja jadi bermanfaat bagi semua orang ada dia ada ilmu yang benar tapi belum bukan untuk semua orang tapi kalau dalam konteks keilmuan misalnya ilmu kalam kalam itu benar tapi dibuka untuk semua orang karena kalau diinformasikan kepada semua orang dia menjadi bisa menimbulkan kekeliruan bisa menimbulkan perdebatan yang tidak perlu atau bagi orang yang belum siap itu ya orang yang belum siap itu bisa bermasalah kemudian juga dia benar tapi tidak bermanfaat bisa jadi seperti itu informasinya benar tidak bermanfaat informasi tentang infotainment ya mungkin manfaatnya mungkin sekedar apa menjawab curiosity ya apa keingin tahuan orang tapi sebenarnya kalau kita melihat manfaat itu itu dalam konteks tujuan akhir kehidupan tujuan tujuan hidup kita apakah hal itu membawa kita semakin dekat dengan tujuan hidup kita atau tidak maka nah itu harus dilihat dari perspektif itu bukan dari dari sekedar perspektif ekonomi benefit profit bukan seperti itu tapi apakah itu bermanfaat bagi tujuan yang panjang kebanyakan paling benar tentu saja dia tidak benar dan tidak bermanfaat nah kalau kita tahu bahwa informasi itu ada yang bermutu dan tidak bermutu maka perhatian kita itu hanya pada informasi yang bermutu secara prinsip walaupun secara praktiknya mungkin tidak sesaklet seperti ini tidak sesederhana itu karena kita juga sebagai manusia kita juga tidak tidak selalu tidak selalu serius dalam hidup ada kalahnya juga kadang-kadang santai tidak serius misalnya ada kalahnya seperti itu tapi juga kita pegang prinsipnya yang penting bahwa dalam bagi kita kita hanya fokus pada hal yang bermanfaat bagi jalan akhir hidup kita dan Islam mengajarkan orang-orang orang Islam itu tanda kebaikan orang-orang Islam itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak perlu apa yang tidak bermanfaat dan untuk mengahui mana yang bermanfaat mana yang benar harus ada pemahaman tentang worldview karena itu informasi itu ada informasi yang menjadi timbangan menimbang baik guru itu ditimbang di situ termasuk juga pemahaman tentang syariah Islam yang sesuai dengan sesuai dengan makom kita sesuai dengan sesuai dengan tingkatan diri kita dan tentu saja tidak ketinggalan adalah pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi ini adalah alat juga hanya kalau kita perlu memahami apa itu teknologi informasi apa hakikatnya apa sifat-sifatnya apa tantangannya apa baik-buruknya kita perlu tahu supaya kita bisa membuat penilaian nah ini satu contoh saja nanti setelah ini akan saya lihatkan contohnya misalnya dari worldview kita kita diajarkan bahwa saluran ilmu itu ada panca indah ada akal dan khobar dan ketiga-tiganya itu punya tempatnya punya wilayahnya masing-masing yang orang Islam itu bukan hanya pakai wahyu saja dia juga pakai akalnya dia juga pakai panca indahnya tapi ada porsinya ada tempatnya masing-masing dan dia harus digunakan pada wilayahnya masing-masing kemudian kalau kita melihat kabar kabar itu kan informasi sebenarnya sederhana saja ada informasi informasi itu bisa ada yang pasti benar ada yang mungkin benar dan ada yang pasti tidak benar nah kabar itu ya juga perlu kita tafsirkan perlu ada penafsiran dan terhadap khobar itu maka bagaimana cara penafsirannya itu harus ada otoritas ilmiah tidak semua orang punya kemampuan untuk menafsir dalam cabang ilmu apapun tidak hanya dalam hal ilmu agama dalam ilmu ekonomi dalam ilmu sains misalnya ada otoritas ilmiah jadi informasi itu harus ditafsirkan oleh orang yang benar kemudian juga dalam hal keilmuan itu ada ada yang jelas ada yang tidak jelas ada yang ada muhkam mutasyabihat ini ada salah tetik di situ harusnya mutasyabihat jadi ada yang jelas indikasinya maknanya jelas ada yang sebenarnya maknanya yang masih sama nah kemudian juga kita The Worldview juga mengajarkan ilmu itu ada fardu'ain ada fardu'ifayah jadi ada ilmu yang yang wajib yang yang harus kita dahulukan yaitu fardu ada juga yang bukan fardu dan fardu itu ada yang main bagi setiap orang dan ada yang kifayah bagi sebagian orang saja dan dan selain itu juga kita perlu pengetahuan dan kompetensi teknologi pengetahuan kompetensi teknologi ini penting sekali karena kita bekerja kita berkaitan dengan teknologi sekarang itu tidak bisa lepas dari itu jadi kita tidak bagi orang islam itu bukan meremehkan teknologi orang islam itu bukan membenci teknologi tapi dia juga harus menghadapi teknologi itu dia memanfaatkan teknologi dan dia juga berhadapan dengan itu merupakan hal yang baik atau hal yang buruk dari teknologi itu contoh ini misalnya kasus ya masalah bumi datar ini sampai rame dulu begitu begitu rame nah bagaimana kita menilai informasi benarkah bumi itu datar atau bumi itu bulat kalau kita gunakan tadi worldview disitu kan ada masalah wahyu jadi ada dikatakan bahwa bumi datar ini ada 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 rujukan dari Al-Qur'annya gitu oke dalam Al-Qur'an ada tapi apa penafsirannya begitu makanya di sini perlu ada alih tafsir ada alih tafsir yang menjelaskan ini maka dari ayat ini apakah memang begitu kemudian juga bagaimana pendapat ilmuwan dan astronom karena kita juga tidak menafikan ada ilmuwan dan astronom karena ini wilayah wilayah panca indera juga sehingga ini juga harus dipertimbangkan benar kemudian juga kalau kita bicara apakah ini kita bermanfaat apa kepentingan kita memperdebatkan hal ini nah ini ini kalau orang memahami memahami worldview itu memahami worldview dengan baik memahami syariat Islam dengan baik memahami bagaimana teknologi itu seperti apa maka seharusnya dia sudah punya jawaban ketika dia berhadapan dengan kasus seperti ini masa bumi datar jadi ini kepentingannya kita menggunakan kerangka fikir tadi itu cuma untuk memahami semacam itu tentu perlu pendidikan perlu proses belajar perlu proses pemahaman untuk orang sampai kepada situ jadi ini adalah tantangan pendidikan sebenarnya kalau kita bicara ini ini kita tidak lepas dari tantangan pendidikan kita kemudian tentang piramida pengetahuan jadi jadi ini ada piramida pengetahuan jadi perspektif informasi memang ini piramida ini banyak dibincangkan dalam ketika bicara tentang filsafat informasi jadi informasi itu seperti ini jadi dia berbentuk seperti piramida yang paling rendah itu adalah data atau informasi yang di atas itu ada ilmu pengetahuan sains kemudian ada faham atau understanding dan ada wisdom ada hikmah walaupun ada juga yang mengajukan piramida yang berbeda tapi yang jelas yang paling yang paling bawah itu data yang paling tinggi itu adalah hikmah wisdom pada umumnya paling bawah itu ada data ada yang ini apa yang mengklasifikasikan yang paling bawah itu data di atasnya itu informasi di atas informasinya itu sains paling atasnya adalah hikmah ini beberapa versi beberapa versi tapi sebenarnya dari piramida ini sebenarnya ada hal menarik yang bisa kita kita petik dari piramida ini jadi pertama paling bawah itu adalah data atau informasi jadi itu adalah unit pengetahuan yang tidak berhubungan dengan satu dengan dia hanya kumpulan fakta saja jadi kalau kita bicara misalnya seorang penghafal Quran misalnya seorang penghafal Quran dia menghafal Quran maka hafalannya itu hanya data hafalannya itu hanya informasi tidak ada pemahaman tentang apa yang dibacanya itu dia hanya bisa membaca dia hanya memori hanya memori yang tersimpan dalam fikirannya yang dia bisa ucapkan dia hanya memori dia tidak tidak ada makna di situ nah level yang kedua naik ke atas itu adalah ilmu atau pengetahuan ini lagi ini dalam konteks kita bicara piramida ini piramida informasi ini jadi ilmu atau pengetahuan itu adalah ketika fakta-fakta itu berkaitan kita bisa melihat kaitannya sehingga full makna jadi salah satu definisi pengetahuan menurut Pak Atas itu adalah sampainya makna pada jiwa atau sampainya jiwa pada makna dan makna itu apa? makna itu ketika makna itu muncul ketika kedudukan dari semua semua objek-objek pengetahuan itu itu diketahui dan hubungannya satu dengan lain tidak menjadi jelas jadi jadi kalau misalnya misalnya seorang anak misalnya punya uang 100 rupiah anak kecil misalnya anak kecil dikasih uang 100 ribu misalnya itu hanya data buat dia hanya informasi melihat uang itu itu hanya informasi karena dia tidak punya tidak punya tidak ada makna bagi dia tapi ketika dia sudah mengaitkan bahwa uang itu bisa untuk dibelikan permen atau dibelikan roti misalnya maka disitu ada makna ada ilmu pengetahuan disitu jadi ada pengetahuan yang terbentuk disitu nah inilah ilmu atau pengetahuan dalam perspektif ini tentunya jadi pengetahuan itu muncul ketika data dan informasi itu bisa dilihat hubungannya satu dengan yang lain makanya itu menjadi pengetahuan ketika dia di apa di pengaitan itu dilakukan melalui suatu metode yang baku itu yang sebenarnya sains atau ilmu pengetahuan sains ini emang istilah ini agak-agak bingung ya jadi ada ilmu ada pengetahuan ada ilmu pengetahuan kalau ilmu pengetahuan itu biasanya padanan dengan sains sains itu padanan dari ilmu pengetahuan kalau ilmu atau pengetahuan itu lebih general lebih umum pengertiannya kemudian ada understanding ada pemahaman ketika pengetahuan itu meresap meresap dalam hati dan berdampak pada diri dia membentuk sikap membentuk watak membentuk nilai hidup maka itu understanding orang yang sudah punya nilai hidup bahwa dia menghadapi kesulitan bahwa dia menghadapi kemewahan dunia pun itu tidak mengubah prinsipnya jadi pengetahuannya itu sudah membentuk nilai-nilai hidupnya jadi walaupun dia hidup secara tapi nilai hidupnya itu itu tetap bertahan sudah mendarah daging dalam dunia atau dia pun misalnya dalam hidup dalam kemewahan sekalipun juga itu tidak membuat menjadi berubah jadi artinya ilmu yang tadi itu dia sudah berdampak pada sikap hidup berdampak pada pada nilai-nilai yang menjadi prinsip hidupnya nah kemudian yang paling tinggi itu adalah ikmah atau kebijaksanaan wisdom wisdom ini orang sudah bicara hal-hal yang besar jadi orang-orang apa orang-orang yang bijaksana ini dia bicaranya hal yang besar dia tidak bicara hal yang remeh-temeh sehingga apa yang dia ketahui atau pengetahuannya itu bisa berdampak luas pada manusia secara umum orang-orang bijaksana jadi kalau pemikir-pemikir besar itu kita bisa lihat bahwa dia dia membicarakan sesuatu yang yang fundamental bukan ece-ece bukan hal yang remeh-temeh orang-orang yang bijaksana itu dia tidak bicara hal-hal yang sepele bukan hal-hal yang biasa tapi dia bicara sesuatu yang fundamental secara kemanusiaan nah ini jadi piramidanya jadi kalau kita lihat disini itu adalah bahwa semakin semakin ke kebawah ini informasi tidak bermutuhnya makin banyak jadi semakin kebawah piramida itu kan makin besar kebawahnya nah di bawah itu banyak informasi tidak penting sebenarnya informasi yang tidak bermutuh informasi yang tidak bermutuh makin banyak termasuk informasi yang tidak benarnya karena belum ada penyaringan ketika masuk ke level ilmu pengetahuan maka sudah ada saringan disitu bahwa informasi informasi sudah diklasifikasikan oh ini bermanfaat ini tidak bermanfaat ini bisa digunakan itu tidak bisa digunakan informasi sudah lebih 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 tersaring kemudian ke atas lagi sudah semakin tersaring lagi pada hal-hal yang paling lebih penting lagi dan paling atas itu adalah hal-hal yang besar hal-hal yang prinsip makanya sebenarnya ada yang mengatakan bahwa kalau kita belajar itu tidak perlu semua buku dibaca bacalah buku yang paling mendasar bacalah buku yang paling fundamental jadi kita tidak melalap semuanya tapi kan dengan dengan adanya teknologi informasi ini kita seakan-akan semua informasi kita serap semua informasi harus kita ketahui padahal untuk proses mencapai pengetahuan itu harus ada penyaringan harus ada upaya untuk menyaring informasi yang tidak perlu semakin ke atas makin 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 dekat kepada wisdom hikmah makanya mungkin kita bisa pahami memang orang-orang dahulu penuh hikmah orang-orang masa lalu itu hikmahnya dalam mereka tidak banyak pelajarannya tidak banyak informasinya tapi dia punya wisdom punya hikmah nah itu yang jadi hilang di kita karena kita segala macam informasi kita serap ini kan seperti kita makan aja lah seperti bisa kita analogikan seperti kita makan makan itu kalau semua kita makan diantara makanan itu ada yang enggak bergizi ada yang enggak bergizi tapi kalau orang yang bagus itu makanan yang bergizi saja makanan yang sehat saja jadi ini suatu refleksi kita coba lihat ke dunia pendidikan kita berapa sebenarnya diantara pelajaran itu yang benar-benar membimbing siswa kita menjadi bijaksana menjadi orang yang paham artinya apa ilmunya itu meresap dalam dirinya dan membentuk nilai hidupnya membentuk sikap hidupnya sebanyakkan kan sekarang kalau bicara pelajaran segala macam hal segala macam hal itu penting ini dipelajari itu dipelajari sebelum pandemi anak tingkat SMA itu punya sampai 17 pelajaran SMA SMA negeri termasuk anak saya mengalami seperti 17 pelajaran apa yang bisa diperoleh dari 17 pelajaran itu kalau semua cuma informasi informasi saja cuma informasi saja mana yang membentuk menjadi pengetahuan mana yang membentuk menjadi pemahaman mana yang membuat kita menjadi bijaksana jadi ini sebenarnya pertanyaan pendidikan sebenarnya apakah sekolah kita membuat siswa kita paham untuk bijaksana kalau mungkin pengetahuan sifatnya terampilan komputer bahasa inggris misalnya atau pelajaran-pelajaran lain semacam itu apakah membuat dia menjadi paham dan bijaksana dalam pengertian bahwa dia membentuk sikap hidupnya itu dirasa betul-betul dengan baik dan itu punya dampak pada kehidupannya dampak terhadap perbaikan kemanusiaannya mendampak pada pemahamannya tentang hakikat dirinya siapa sebagai seorang hamba Allah sebagai seorang yang 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 punya misi kehidupan di muka bumi ini nah ini satu pertanyaan pendidikan bagi kita dengan memahami teknologi informasi ini jadi piramida informasi ini sebenarnya mengajarkan juga mengajarkan kepada kita bahwa menyeleksi informasi itu penting perlunya kita menyeleksi informasi yang masuk kepada kita kalau informasi itu terlalu banyak yang tidak bermanfaat artinya kita mengkonsumsi semua yang datang dari teknologi informasi itu ya ada akibatnya bukan tanpa akibat mungkin kita menganggap itu suatu informasi yang ini kan cuma sekedar informasi saja tidak bisa seperti itu mungkin itu sebabnya kita tidak bisa berpikir mendalam karena informasi itu begitu banyak dalam diri kita tapi dia tidak menjadi apa-apa tidak menjadi ilmu tidak menjadi kemahaman tidak menjadi kebijaksanaan itu problemnya jadi ini terakhir era informasi ini mengubah banyak hal tapi sebenarnya masalah kemanusiaan kita itu sama bahwa bagaimana orang bisa hidup makmur dan bahagia bahwa keadilan bisa ditedakan permusuhan dan kezaliman bisa dihapuskan dalam reksi kita sebagai seorang muslim itu kita bicara bukan hanya bicara tentang kehidupan dunia bagaimana nasib kita diakhirat nanti bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu hakikat kehidupan problem kehidupan kita sebenarnya tidak jauh-jauh dari situ sebenarnya tetap hakikat kehidupan kita itu tidak bergeser dari hal itu hanya mungkin karena informasi ini begitu banyak begitu bersiliweran di depan kita sehingga ini mengaburkan mengaburkan hakikat hidup yang sebenarnya nah ini yang perlu kita pahami yang perlu kita resapi makanya tadi kunci tadi worldview kemudian pengahaman terhadap syariat Islam dan juga kita memahami bagaimana teknologi informasi ini membantu kita memahami bagaimana kita berhadapan dengan teknologi informasi ini dan kita sebagai manusia tentu kita tahu bahwa usia kita terbatas kemampuan kita menyerap informasi kita terbatas maka penting bagi kita untuk hanya fokus pada mengurus hal-hal yang selaras dengan pencapaian tujuan hidup kita jangan sampai justru teknologi informasi ini adalah menyimpang menyimpangkan kita dari tujuan hidup kita hanya kita banyak mengerjakan hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang tidak tidak berguna bagi pencapaian tujuan hidup kita jadi dengan memahami hal semacam ini ini harapannya paling tidak kita punya punya kita bisa memikirkan memikirkan strategi kita berhadapan dengan teknologi informasi ini bagaimana strategi kita mengatasi banyaknya informasi yang datang kepada kita bagaimana kita mengelolanya bagi sebagian orang ada yang meninggalkan teknologi informasi sehari-hari tidak 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 pakai internet tidak pakai HP tapi sebagian besar orang kan tidak begitu kenyataan sebagian besar tidak akan begitu nah ini penting memahami bagaimana strategi kita berhadapan dengan informasi seperti ini termasuk juga bagaimana kita berhadapan dengan berita-berita hoax berita-berita yang informasi yang tidak benar jangan sampai kita jadi ikutan di situ segala macam perselisihan segala macam keributan yang terjadi sekarang itu kan karena begitu karena orang tidak bisa mengendalikan dirinya dapat berita sedikit langsung disebar kemana-mana di informasi kemana-mana padahal dia sendiri tidak baca tidak 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 baca tidak tidak memverifikasi tidak memvalidasi termasuk juga misalnya termasuk ini ya bukan berarti mengecilkan ya seperti sharing-sharing apa sharing-sharing nasihat ya ya itu mohon maaf kalau saya merasa itu udah sudah kering gitu tentang nasihat sholat malam berpuasa misalnya ada tulisan ini tulisan itu itu kadang-kadang kering kenapa kering karena orang yang membagikannya itu juga tidak meresapi hal itu orang yang membagikan itu hanya dia mendapat sharing informasi itu dia lihat sekilas bagus yaudah dia share seperti itu tapi itu tidak menjadi sikap hidupnya itu baru sampai cuma sekedar data atau informasi saja belum menjadi knowledge apalagi belum menjadi understanding belum menjadi pemahaman sehingga ketika dia membaginya itu juga kering orang yang menerima juga begitu nasihat-nasihat untuk puasa sunnah nasihat untuk sholat tahajud nasihat untuk ke masjid sekali lagi secara 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 isi itu baik tapi dia tidak tidak bermakna tidak punya maknanya tidak kuat dia tidak berangkat dari pemahaman dari ilmu atau tidak berangkat di understanding dari pemahaman sehingga ketika dibagikan dia jadi jadi sesuatu yang yang sekedar informasi saja sebagai data saja dan tidak punya tidak punya dampak saja itu lebih seperti sekedar lifestyle saja sekarang orang lifestyle orang gaya hidup orang sekarang berpik nasihat untuk tahajud nasihat untuk sholat ke masjid nasihat untuk ini nasihat itu tapi dia sebenarnya tidak meresapi hal itu dia tidak benar-benar memahami hal itu nah ini sekelumit tentang bagaimana adapt terhadap teknologi informasi sekali lagi ini tidak berpretensi menawarkan suatu suatu konsep yang lengkap tentang adapt teknologi informasi atau adapt terhadap informasi tapi ini suatu apa ya suatu pancingan pancingan kepada kita kita perlu berbicara tentang teknologi informasi ini kita perlu mendiskusikan teknologi informasi ini dan itu sejauh yang saya amati tidak banyak dilakukan tidak banyak dilakukan oleh oleh Indonesia atau orang Islam sekalipun tidak begitu banyak mendiskusikan hal ini jadi tapi hal ini merupakan hal yang penting teknologi informasi itu sudah menjadi kita boleh katakan dia sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sekarang nah bahayanya kalau kita tidak memahami teknologi informasi dengan baik tidak memahami sifat-sifatnya manfaat mudaratnya ini nanti informasi teknologi informasi ini justru nanti khawatirnya malah mencelakakan kita nah ini yang harus kita antisipasi penting kita untuk berbicara filosofi teknologi informasi ini supaya kita bisa menempatkan teknologi informasi ini pada tempat yang tepat ya mengelolanya dengan baik sehingga dia bukan menjadi penghalang dari tercapainya tujuan hidup kita tapi dia menjadi sarana bagi kita untuk mencapai tujuan hidup kita yang sebenarnya ini saja yang bisa kami sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih